Intro Bagaimana caranya pilot pesawat tempur atau pesawat pem-bom bisa menjatuhkan bom tepat mengenai sasaran? Padahal, bom dijatuhkan dari pesawat yang terbang dengan kecepatan tinggi dan berada di ketinggian. Kita akan membahasnya dalam video ini. Intro Sejak Perang Dunia Pertama, pesawat terbang sudah digunakan untuk menjatuhkan bom di wilayah musuh. Menjatuhkan bom secara tepat pada sasaran merupakan tantangan tersendiri pada masa itu. Mari kita lihat apa yang terjadi pada bom ketika dijatuhkan dari pesawat. Sebelum dijatuhkan, bom berada menempel atau digantung pada pesawat terbang. Pertama, kita andaikan dulu pesawat tersebut berada diam di udara, tidak bergerak. Ketika bom dilepaskan, bom tersebut akan jatuh akibat gravitasi. Gerakan jatuh akibat gravitasi adalah gerak lurus berubah beraturan. Kecepatan jatuhnya akan semakin bertambah cepat seiring berjalannya waktu. Kecepatannya adalah hasil kali dari percepatan gravitasi dan waktu yang telah ditempuh, atau V sama dengan G kali T. Dalam kondisi ini, bom akan jatuh tepat di bawah pesawat yang diam. Lintasan jatuhnya lurus ke bawah. Tetapi, hal tersebut hanya terjadi dalam angan-angan. Di dunia nyata, pesawat terbang tidak diam. Pesawat bergerak ke depan dengan kecepatan tinggi. Ketika pesawat bergerak, maka bom yang menempel atau tergantung pada pesawat memiliki kecepatan yang sama dengan pesawat terbang. Ketika bom dilepaskan, maka karena inersia atau kelembaman, bom tersebut mempertahankan kecepatan awalnya. Jika kecepatan awalnya adalah 500 km per jam, maka secara teori, bom akan tetap bergerak pada arah mendatar pada kecepatan 500 km per jam. Jadi, ada dua faktor yang bekerja pada bom tersebut, yaitu arah mendatar dan arah jatuh ke bawah. Jika dilihat oleh pesawat di sampingnya yang bergerak dengan kecepatan yang sama, bom tersebut terlihat jatuh lurus ke bawah. Tapi, jika dilihat oleh pengamat di darat, lintasan jatuh bom tersebut membentuk lintasan parabola. Lagi-lagi, di dunia nyata tidak persis seperti itu. Ada faktor lain, yaitu drag atau hambatan udara. Hambatan udara mengurangi kecepatan mendatar dari bom. Sehingga, jika dilihat dalam kecepatan yang sama di samping pesawat, bom akan jatuh agak menyerong ke belakang. Jika dilihat oleh pengamat diam di darat, lintasan parabola jatuhnya bom juga berubah. Jadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi lintasan jatuh dari bom, yaitu ketinggian dan kecepatan pesawat dan besarnya drag. Pada masa awal Perang Dunia Pertama, pemboman menggunakan alat bidik sederhana seperti alat bidik senjata. Alat bidik ini membidik pada arah yang sudah disetting sebelumnya, berdasarkan kecepatan dan ketinggian. Jadi, misalnya arah bidikan tersebut disetting untuk ketinggian 1000 meter dan kecepatan 300 km per jam, maka saat pemboman, agar tepat, pilot harus terbang pada kecepatan dan ketinggian tersebut. Hal ini sulit dilakukan, mengingat kondisi pertempuran yang dinamis. Untuk itu, kemudian dikembangkan alat bidik faktor yang dapat disetel. Arah bidikan disetel secara manual berdasarkan kecepatan dan ketinggian terbang pesawat. Arah dan kecepatan angin juga mulai diperhitungkan. Operator bombsite atau alat bidik bom dibekali dengan tabel untuk menyetel sudut bidikan bombsite. Jarak ini cukup memakan waktu dan pesawat pembom sebisa mungkin terbang dengan kecepatan dan ketinggian konstan. Jika ketinggian dan kecepatan pesawat berubah-ubah, maka operator bombsite akan pusing dibuatnya. Untuk itu, diperlukan peralatan yang bisa membidik perkiraan titik jatuhnya bom secara otomatis. Akhirnya, alat bidik bom dengan komputer mekanis pun diciptakan. Salah satu contohnya adalah Northern Bombsite. Alat bidik ini dilengkapi dengan giroskop untuk menstabilkan dan mengukur perubahan posisi dari pesawat. Alat juga terhubung dengan pengukur kecepatan dan ketinggian, juga pengukur arah angin. Setiap perubahan pada arah, ketinggian, dan kecepatan akan menyebabkan mekanisme di dalam bombsite menggerakkan prisma yang merubah arah bidikan. Jadi, pembidik bom tinggal melihat melalui lensa bidikan. Dia akan memperhatikan crosshair atau persilangan retikel bidikan. Saat persilangan itu tepat berada pada target, maka bom akan dilepaskan. Bom akan jatuh mengenai sasaran. Northern Bombsite digunakan selama Perang Dunia Kedua. Pada masa itu, juga dikembangkan radar bombsite. Radar digunakan untuk mendeteksi objek-objek bangunan di darat. Dengan menggunakan radar bombsite, pesawat dapat melakukan pemboman pada malam hari. Lalu, bagaimana dengan pesawat tempur modern? Pesawat tempur modern tidak lagi dilengkapi dengan bombsite atau alat bidik bom optik. Perhitungan perkiraan posisi jatuhnya bom dilakukan oleh sistem komputer pada pesawat. Data-data berupa kecepatan pesawat dan gerakan manuver pesawat otomatis ter-input ke dalam sistem secara real-time. Hasil perhitungan langsung diproyeksikan melalui head-up display. Saat mode pemboman diaktifkan, pada head-up display tampak garis lurus dengan kroser yang merupakan perkiraan titik jatuhnya bom. Pilot tinggal mengarahkan pesawat sehingga titik tersebut tepat berada pada target. Ketika tepat berada di target, maka bom dilepaskan. Bom akan jatuh tepat mengenai sasaran. Untuk meningkatkan akurasi perkenaan bom, saat ini banyak digunakan bom-bom pintar yang dilengkapi dengan sistem pemandu. Sistem pemandu pada bom pintar ada yang menggunakan laser, ada juga yang menggunakan GPS. Pada sistem pemandu laser, sinar laser disurotkan pada target. Seeker atau sensor pada sistem pengendali bom akan mendeteksi pantulan sinar laser ini. Lalu, sistem kontrol akan menggerakkan sirip-sirip bom mengarahkan bom menuju target. Pancaran sinar laser bisa dari pesawat tempur itu sendiri dengan menggunakan targeting port. Bisa juga dilakukan oleh pengintai di darat. Pada sistem pengendali GPS, bom akan jatuh menuju koordinat GPS yang telah disetting. Bom pintar dengan pengendali GPS biasanya juga dilengkapi dengan INS atau Inertial Navigation System sebagai backup jika sinyal GPS hilang. Itulah cara bom dapat dijatuhkan secara tepat dari pesawat terbang. Sampai jumpa.